Bapak dan Ibu Guru hebat dimanapun berada, izinkan saya untuk membagikan tutorial tentang pembelajaran berdiferensiasi sebagai lanjutan atas video tutorial saya sebelumnya. Pada video tutorial saya sebelumnya, saya sudah memperkenalkan bahwa dari hasil asesmen diagnostik, kita bisa mengelompokkan siswa berdasarkan hasil diagnostik tes awal pembelajaran. Siswa akan kita kelompokkan di dalam tiga kelompok, yaitu kelompok belum paham, kelompok paham sebagian, dan kelompok paham utuh. Untuk kelompok yang belum paham berarti, kurang dari sebagian soal diagnostik dijawab dengan benar. Sedangkan kelompok paham sebagian adalah sebagian soal dijawab dengan benar. Sedangkan kelompok siswa dengan pemahaman utuh adalah semua soal dijawab dengan benar. Nah, materi yang saya angkat pada video tutorial sebelumnya adalah penjumlahan dua angka. Itu salah satu contoh materi dari mata pelajaran matematika untuk fase A kelas 2. Nah, sekarang pelan-pelan bahwa setelah kita mengelompokkan siswa ke dalam tiga kelompok ini, bagaimana kita memberikan materinya? Jika pembelajaran itu dilakukan dengan mengelompokkan siswa berdasarkan tiga kelompok pemahaman ini. Sekarang kita coba lihat materi ajar untuk anak dengan kategori belum paham. Bagaimana materinya? Nah, Bapak Ibu Guru hebat, jika anak belum memahami penjumlahan dua angka, dia termasuk dalam kelompok belum paham, kita coba memberikan materi seperti ini. Kita gunakan gambar atau benda konkret dengan konsep bilangan itu sendiri. Misalnya, oh satu bola, angkanya satu. Dua bola, angkanya dua. Kemudian pensil untuk angka enam, tujuh. Gunakan benda-benda konkret yang ada di lingkungan anak di sekolah. Jadi ini kita perkenalkan. Bisa saja yang bersangkutan belum bisa melakukan penjumlahan dua angka, karena konsep-konsep angka atau bilangan ini belum dipahami oleh anak. Coba kita berikan intervensi di pembelajaran itu untuk kelompok anak yang belum paham dengan cara seperti ini. Setelah itu, kita pelan-pelan memperkenalkan mereka tentang penjumlahan. Tadi kita sudah menggunakan benda konkret untuk penjumlahan tadi, untuk mengenal bilangan. Sekarang kita coba gunakan benda konkret untuk penjumlahan. Yang pertama misalnya ini, saya kasih contoh, empat bola tambah dua pensil sama dengan berapa? Oh, ini sama dengan enam. Kemudian empat bola, kita tulis di sini empat, tambah dua pensil, kita tulis di sini dua. Jadi empat tambah dua sama dengan enam. Nah, ini kita perkenalkan penjumlahan dengan sistem mendaftar. Jangan lupa bahwa nanti sebentar pelan-pelan kita gunakan dengan penjumlahan sistem menurun. Misalnya, lima bola, tulis lima. Empat pensil, tulis empat, tambah. Lima tambah empat sama dengan sembilan. Saya yakin ketika tahapan ini kita perkenalkan anak memahami ini, maju ke tahapan penjumlahan baik dengan sistem datar maupun menurun, anak pasti bisa. Nah, setelah itu ketika anak bisa, kita mulai memperkenalkan materi untuk anak dengan kategori paham. Nah, anak dengan kategori kedua, kategori paham, karena kita materi kita ada penjumlahan dua angka. Kita buat saja penjumlahan satu angka dulu. Coba yang sederhana, satu angka. Tujuh tambah dua, sama dengan sembilan. Silakan menggunakan benda konkrit untuk membantu siswa menyelesaikan tugas ini. Kasih dulu satu angka, anak dengan kemampuan nomor dua tadi, paham sebagian. Coba kita gunakan. Nanti sebentar kita tinggal tambahkan. Misalnya, 71 tambah, tambah satu saya di sini, tambah 28 sama dengan berapa. Jadi mereka coba pelan-pelan kita intervensi dengan penjumlahan satu angka untuk yang paham sebagian. Nah, bagaimana dengan yang paham menyeluruh? Dengan anak yang paham menyeluruh, kita berikan materi dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Tadi penjumlahan dua angka dengan hasil yang di bawah sepuluh. Sekarang coba kita kasih dengan hasilnya lebih. Misalnya, 28 tambah 63. Dia bisa mengenal konsep menyimpan atau tidak. Misalnya, 8 tambah 3 sama dengan sebelas. Tulis 1, ingat 1. Kemudian, 1 tambah 2, tambah 6, sama dengan 9. Nah, ini kita perkenalkan kepada anak dengan kemampuan atau kelompok paham utuh. Silahkan, apakah anak itu bisa melewati tantangan ini atau tidak. Nah, yang berikut, ini kalau kita gunakan pembelajaran itu dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman. Itu yang saya perkenalkan tadi sebelumnya. Yang berikut ini, saya akan perkenalkan strategi lain yang dibangun dalam pembelajaran. Ketika kita sudah melakukan diagnostik tes, kita coba lakukan pembelajaran itu secara klasikal. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah siswa dibagi dalam kelompok, beberapa kelompok, kemudian, kelompok itu berjumlah berapa sesuai dengan jumlah murid yang ada di dalam kelas. anggota kelompok adalah siswa dengan tiga kemampuan berbeda. Jadi mereka dicampur dalam satu kelompok dengan tiga kemampuan berbeda tadi. Kalau kita berikan peran, anak dengan pemahaman sebagian, kita pilih dia sebagai ketua kelompok. Kita tetapkan, kamu ketua kelompok. Kemudian, anak yang belum paham, kita tentukan atau kita berikan dia peran sebagai sekretaris atau pelapor. Kemudian, anak dengan pemahaman utuh berperan sebagai narasumber. Kita juga harus menjelaskan kepada anak-anak peran dari ketua kelompok itu apa? Oh, untuk memperlancar kegiatan diskusi. Kemudian, peran dari sekretaris atau pelapor itu untuk apa? Oh, kalau sekretaris dia sebagai jurutulis, orang yang menuliskan hasil diskusi kelompok. Kemudian, pelapor orang yang melaporkan hasil diskusi. Kemudian, yang berperan sebagai narasumber, oh, jika teman-teman dalam kelompok itu tidak tahu, silakan bertanya ke narasumber. Dia itu pemberi informasi untuk kelompok yang bersangkutan. Jadi, kita berikan beberapa soal tentang penjumlahan dua angka, mereka di dalam kelompok ini mereka kerja. Nah, harapannya bahwa ketika mereka berdinamika dalam kelompok, ketika mereka berdinamika dalam kelompok, anak yang belum paham atau yang paham sebagian ini dapat mendapatkan informasi, dapat mendapatkan informasi dari narasumber yang sudah kita tetapkan. Nah, kita guru silakan memantau kegiatan diskusi, memberikan bantuan jika dalam kelompok itu tidak mampu menemukan solusi dari soal, dari masalah yang diberikan. Baru kita memberikan solusi. Jadi, ini benar-benar kita mau menanamkan kepada anak bahwa pembelajaran itu sesungguhnya milik siswa, bukan milik guru. Oke, bapak dan ibu guru hebat dimanapun berada, itulah penjelasan lanjutan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang bisa saya sampaikan di dalam video tutorial kali ini. Nah, terima kasih untuk atensi bapak dan ibu guru hebat dimanapun berada. Mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu guru hebat dimanapun berada. Salam sehat, sukses selalu, jangan lupa untuk terus mencoba. Terima kasih.